Di sini semuanya untuk niatnya itu berdekari sendiri. Nah, setelah itu dulu istilahnya awalnya itu dari asialog. Setelah asialog istilahnya lengser, kemudian gantilah ini balik ke beda. Nah, muncullah PT. Reki, akhirnya menjadikan konflik. Kita akan memberikan manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat setempat oleh karena hak konsensi ini hanya dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang tentu keuntungannya akan mereka nikmati sendiri. Prins, Pak 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 Heran Charles itu sempat datang ke wilayahnya PT. Reki juga. Udah sempat, betul. Bapak, tau nggak kenapa sampai Pangeran Charles datang ke sini untuk melihat itu, apa hubungannya dengan PT. Reki? Untuk detik saat sekarang kami sebagai masyarakat untuk menggara-gara petang di sini, tidak ada isi lagi informasi. Nah, sampai di sekarang dari masyarakat di sini juga. Sangat menakut-nakuti atau menghantui petani yang istilahnya bekerja untuk di lahan-lahan tersebut. Bahkan terjadilah. Nah, pernah sekali istilahnya sempat mau demon atau segala macam kan. Nah, di situ ya kita tentang. Nah, di situ kita kompak. Nah, untuk istilahnya itu maju. Ya, kenapa? Orang-orang yang di sini rata-rata pada istilahnya garis kemiskinan. Begitu, Pak. Jadi, makanya kayak rekan-rekan di sini yang khususnya untuk SPI, itu tetap maju. Walaupun apa yang PT. Reki ancangkan dengan kita. Lahan yang sudah diokupasi oleh masyarakat di sini, kemudian tidak akan direbut kembali oleh PT. Karena lebih dahuluan masyarakat di sini menanam pengelola lahan ketimbang PT. Reki yang sampai hari ini juga belum aktivitas di lapangan. Tapi mereka melakukan teror-teror. Begitu, Pak. Iya, iya, betul, betul, Pak. Ada sebuah LSM yang istilahnya, ya kami sementara ini belum mengetahui ya LSM itu apa ya. Yang jelas dari mana kita nggak tahu kan. Nah, itu mengecek, 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 kemudian menyuruh atau seolah-olah itu dia itu nyuruh maju gitu. Setelah sudah maju, istilahnya, nah itu didukung sepenuhnya. Nah, setelah itu pakai permainan karena istilahnya sudah data-data sudah masuk. Nah, itu dipergunakan dengan seseorang. Sehingga istilahnya berbalik, berbalik fakta. Yang tadinya istilahnya itu mau dukung masyarakat. Sehingga karena dipentingkan oleh diri dia sendiri. Nah, sehingga dia masuk ke PT. Reki. Istilahnya itu pejuang, istilahnya ya untuk melaksanakan reklaming atau apa itu tegak di sana kan. Sebuah tanjung mandiri, karya mandiri, ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Selama berapa bulan? Satu tahun persis. HPAX Asialok, dia melalui oleh Ketiriki. Mbak Ali itu, itu berbukulai? Tanya persatuan berumurai Indonesia. Itu persatuan binatang-binatang se-se-se-se dunia kan. Nah, jadi itu dilengkapi, didirikan beberapa negara kan. Didukung oleh beberapa negara. Nah, jadi untuk saat sekarang, yang masyarakat di sekitar sini untuk menggarap Eka Asialok ini tadi, itu dihantui di angka sana. Gimana ceritanya waktu pertama kali reklamasi tanah sini setelah Asialok itu selesai? Tanah garapan hutan Eka Asialok ini mendampakkan putrasat yang memasukkan masyarakat yang hadir di daerah ini. Tapi, konflik-konflik yang timbul bagi masyarakat, terutama kami masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak mampu. Pada waktu itu, kami kewalahan untuk mencari pelindung, untuk mencari solusinya bagaimana yang terbaik untuk masyarakat yang kurang mampu. Yang katanya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu saya pernah baca dalam Undang-Undang Dasar 45 itu seperti itu. Tidak bisa membuat suatu kehidupan untuk sederhana di dalam kehidupan anak dan keluarga. Dimanapun tanah pemerintah itu atau di tanah negara itu, masyarakat itu tetap bermohon kepada pemerintah supaya disediakan tempat bagi kami atau inilah kehidupan dan cara kami. Dan disinilah kami hidupi anak dan keluarga kami. Jadi dari dulu-dulu itu yang tidak pernah punya tanah, sementara tanah Indonesia tahu kita ya, luas gitu kan. Nah begitu luas tanah Indonesia, kenapa kita rakyat Indonesia ya, tidak bisa memiliki tanah, sementara orang-orang luar bisa masuk ke Indonesia. Sementara yang aslinya kita, penduduk Indonesia, tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mempunyai, ya untuk menuntut hak kita lah, hak kita sebagai warga negara Indonesia gitu. PT RK itu adalah persekongkolan 3 LSM, Yayasan Burung Indonesia, RSPB, kemudian Life Internasional, yang mereka katanya konsen terhadap lingkungan. Yang sebetulnya, mereka itu sebetulnya, ujungannya adalah karbon trading. Penjualan gas karbon, gas emisi, yang negara barat di sana itu telah mengeluarkan racun-racun, merusak ozon, bumi kita, kemudian mereka tetap diperbolehkan. Mungkin seperti itu, di aturan UNFCCC itu, dengan catatan mereka merestorasi atau memperbaiki hutan hujan tropis, karena diyakini hutan hujan tropis itu bisa menyerap gas karbon. Rakyat Indonesia lah ya, merasa sedih lah, sedih kita. Sementara kita punya, kok nggak bisa kita miliki gitu. Jadi, ya kami, kalau kami lari dari sini, kalau kami pindah dari sini, mau kemana kami, kan? Sementara tempat tanggal kami itu, nggak ada yang jelas. PT Rakyat ini akan sama dengan di, di Manchester apa tuh, bukan United, di negeri Inggris sana itu. Keimbangannya seperti itu. Setahu saya, PT Rakyat hanya akan mendapatkan fee, ataupun duit, uang, dari perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan itu, untuk seperti ini. Bahwa, saya dengan informasi, ada 280 miliar dana hibah yang akan dibangunkan di sini, pada akhir tahun ini. Mereka yang membuat kerusakan, bukan kami yang harus bertanggung jawab. Tapi kami akan menjaga lingkungan yang ini, dengan tetap menjaga ekonomi kita, dan mereka yang merusak alam, bumi kita, mereka mengeluarkan gas kimia, dan segala macam itu, mereka harus bertanggung jawab. Harus kurangi produksi mereka itu, yang telah merusak itu. Jangan kemudian kami dikorbankan. Itu yang saya ketahui dari situ. Kita makan umbi. Makan umbi kalau enggak ada duit, kan? Padi juga ada kacang. Padi, dikumpulin kacang. Cukup? Ya enggak cukup. Pokoknya dikit-dikit aja dimakan, biar cukup untuk ke depan. Kalau ke sini pernah, dan bahkan rumah ini juga kemarin dibongkar, sama Petiriki ya. Petiriki dibongkar, dan diambil orang itu dari rumah ini, cangkol, ember-ember, terus yang semprotan HP. Ya pokoknya sedih lah. Kadang kami nangis, kadang kami minta-minta tolong, gitu kan? Biar kami diperbolehkan untuk merambah hutan, gitu. Ya kami bukannya untuk memiliki semuanya, tapi secukupnya aja pun untuk memenuhi kehidupan kami aja. Kami sudah bersyukur, kok. Terima kasih.